Hentakan Adventus kembali diperdengarkan Yohanes Pembaptis yang bertugas mempersiapkan jalan Tuhan. Teriakan Yohanes Pembaptis, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, muncul di tengah-tengah situasi formalitas keagamaan yang merajalela. Saat itu, orang lebih mementingkan ciri keyahudianya atau sebagai keturunan Abraham. Namun, kehidupan dalam relasi dengan Tuhan, semua atribut keagamaan hanya topeng-topeng yang menutupi kemunafikan perbuatan umat Israel. Kehidupan keagamaan hanya di permukaan saja, tidak disertai ibadah nyata dalam hidup keseharian. Di tengah-tengah situasi yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak ada keadilan dan cinta kasih. Karena itu, teriakan bersiaplah, menuntut perlunya ada perubahan sikap hidup dari hanya memikirkan diri sendiri menjadi hidup yang peduli pada yang membutuhkan perhatian. Teriakan persiapan jalan bagi Tuhan, mengajak kita untuk memeriksa kembali jalan-jalan yang ada di sekitar kita. Bagaimana kehidupan keluarga kita, hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, kakak dan adik. Bersiaplah untuk memperbaiki seluruh hubungan tersebut dengan perubahan sikap hidup dan sikap hati terhadap suami, anak-anak, orang tua dan sebagainya. Kemudian, juga bagaimana dengan sikap hidup kita? Mari kita periksa kembali. Apakah mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan sesama, masih sangat menonjol terjadi dalam hidup keseharian kita? Yang terakhir, bagaimana dengan pekerjaan dan pelayanan kita? Apakah ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti melakukan korupsi, tidak jujur, dan berbuat semena-mena? Bagaimana dengan hidup keagamaan kita? Apakah hanya formalitas saja, sekedar kewajiban menjalankan ritual? Ya, jika semua ini masih terjadi dalam kehidupan kita, maka marilah kita bersiap untuk memperbaikinya menjelang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Persiaplah, karena kita tidak pernah mengetahui kapan Tuhan akan datang kembali ke dunia ini. Tuhan memberkati.